polo penasaran ya penasaran dengan rumah panjenengan nih kok ada di tengah laut gitu loh Oh ternyata tahun 297 95 masih berat Oh di sini ternyata dulunya daratan Oh gitu ya ternyata tahun 80 katanya di sini ya Oke situ bisa masuk jadi berada di bawah lantai itu 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 lantai sekarang dulu disini atap semakin tinggi semakin tinggi airnya bu ini surut apa pasang bu ini mau pasang ini mau surat hampir surat kalau pasang seberapa bu yaitu tenggelam Oh yampu dasyat itu yang dibawa ada WC di tengah laut ini eh berarti gaun seperti tinggi langsung plung-plungnya paling yoh eh gitu yoh itu gak sudah gak berfungsi lagi tah jadi inilah teman-teman rumah yang ada di tengah laut ya dan ini fakta bahkan disini ada yang masih menggunakan atau eh berdiam di rumah kuno temen-temen itu masih ada aksara jawanya itu ada ukiran-ukiran ya tuh seperti itu di rumah ini memang berada di tengah laut kita lihat kondisi di bawahnya itu seperti apa sebetulnya ya dia menggunakan itu itu ternyata beton tuh seperti ini jadi rumah ini sudah ada sebelum tahun 80 mungkin dari zaman eh 60 ke atas itu sudah ada yoh loh ya menggunakan beton ternyata cirakit dengan bambu rumah di tengah laut kita cari ataupun melihat yang itu temen-temen yang lebih besar itu ternyata orang-orangnya kalau ke sini itu menggunakan perahu semua itu tuh jadi kalau mau belanja dia naik perahu begitu yoh kalau mau sekolah juga menggunakan perahu juga mungkin ya enak yoh bendino naik perahu temen-temen tuh ibu mbahnya Mbahnya Mbah Mbahnya sehat selalu Niki Oke sampun pintu nyuwiswa nyenengan Masya Allah nyenengan Masya umur 70 merupakan sesepuh dan inilah masjid di tengah laut jadi disini juga ada masjid di tengah laut semuanya serbah di tengah laut warung di tengah laut WC pun di tengah laut katanya memang betul sebelum tahun 80 ini merupakan daratan merupakan daratan dan merupakan kampung yang besar setelah semakin lama ada kenaikan air laut sehingga tenggelam dan ketika ada yang masih punya biaya untuk menaikan bangunannya maka diurup ini masjidnya besar sekali ini kamar mandi coba lihat lihat ibu-ibu naik perahu setelah melihat ibu-ibu yang naik perahu kita lewat jembatan saja ya saya tak berani panjangnya ini 700 meter katanya sampai ke daratan sana nanti yang disitu setelah ku itu merupakan bambu yang dirakit ya kurang tahu itu nanti dibuat apa mungkin dibuat rumah juga mungkin ya seperti halnya yang ada di depan kita rumahnya sangat sederhana sekali kalau dari saya pribadi lebih besar bangun fondasinya biayanya daripada rumahnya ya karena rumahnya itu atapnya dari itu nah asbest ya terus dindingnya dengan kayu begitu ya nah dindingnya dengan kayu tapi fondasinya itu beton jadi berbesar bangun fondasinya biayanya daripada rumahnya itu fondasinya itu besar seperti itu ya tapi dibawahnya sepertinya sudah mengalami korosi ada pengikisan begitu ya ini mungkin dulu juga dermaga tapi sudah rusak ini mungkin dermaga dulunya jadi orang-orang yang berkunjung ke sini dermaga ataupun perahunya berhenti di sini tapi mungkin karena sudah keropos mengalami pelapukan sehingga dermaganya saat ini sudah dipindah ke sana teman-teman nah itu dipindah ke sana yang di sini sudah mulai ambrut atau gimana ini nah seperti ini salah satu contoh ya bahkan di sini sudah diperlihatkan begitu bagaimana depit air itu meluap ke atas dan fondasinya sudah tidak pada kelihatan lagi dan kelihatan memang kalau dilihat dari jauh itu rumah ini mengapung saudaraku bahkan ini ada orang yang masih ingin membuat rumah nah itu fondasinya dari cor dan terkena kikisan ombak mungkin ya di bagian bawah ini seakan-akan itu sudah pada itu ya keropos begitu teman-teman dan kebanyakan dikombinasi dengan material bambu ini ada orang yang cari ikan ini ya semacam menjala begitu ataupun jaring begitu dia akan diturunkan ya diturunkan setelah beberapa menit diangkat lagi nanti ikannya nyangkut begitu ataupun kena teman-teman nah seperti ini oke wih ini kisaran di jam 10 saudaraku udara saat ini sedikit mendung begitu tipis-tipis semakin siang untuk anginnya semakin kencang pak pun ketelawin ini kan biasanya ikannya apa pak oh ikan kerapo yowen enak yore jarang mancingnya gitu digerak-gerakin gitu ya pak yow umpannya apa pak udang ini bapaknya mancing ini biasanya kalau satu hari itu dapat berapa pak ya mesti pak kalau saya ya dapat bisa ukuran berapa jari ya mungkin 4 jari 4 jari besar loh kerapo ikan paling mahal itu kerapo itu ya apalagi di jepang yow kalau ikan kerapo itu mahal kerapo itu maksudnya apa pak oh rop airnya naik pas pasang gitu ya pak yow kerapunya agak lumayan banyak asli sini ini kan ini demak ini demak boton ngos-ngosan bu dari mana pak ternyata caranya gitu sambil di itu sambil jalan ini umpannya pakai ikan pak ikan apa itu pak ikan tiga wajol tiga wajol ini caranya ikan apa pak nanti pak oh sembarang oh kakap oh kakap umpan ikan hidup umpan ikan hidup nanti dapet ikan kakap kerapo juga ada pak kerapo ada oh kerapo ada asli sini jaringan pendatang oh pendatang mana wonosobo wonosobo ini hutan bako teman-teman sangat bermanfaat sekali untuk tanggul ya ataupun mengurangi operasi dari gelombang air laut nah kalau tidak ada hutan bako ini terkiki semua ini rumah-rumah di pinggiran laut ini karena gelombangnya langsung nyampe nah itu teman-teman ada rumah yang sudah hampir tenggelam itu untungnya ada ini pohon mangrove ini pohon mangrove ini sangat bermanfaat sekali di pinggiran pantai ya di pinggiran laut untuk menahan gelombang air laut ya kalau tidak ada pohon ini sudah habis itu rumah itu kalau pasang ada gelombang begitu ya nah bahkan disitu sudah ada yang pindah ya rumahnya sudah dirusak mungkin pindah tempat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih